Kapal wisata Vanicha Foyage mengalami patah kemudi di perairan Takamakasar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggare Barat, NTT pada Sabtu malam, 25 Mei 2024. Tujuh orang wisatawan yang menumpang kapal tersebut lemas karena terombang ambing di lautan, namun beruntung semuanya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Kepala Basarnas Maumere, Supriyantori Duan menuturkan para AKB dan Kapten kapal memilih untuk tetap di kapal guna memperbaiki kemudi. Ia menjelaskan, kapal tersebut sedang melakukan aktivitas wisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Peristiwa bermula saat pelayaran dari Pulau Padar menuju Pulau Komodo pada pukul 19 Wita, kala itu kapal mengalami patah kemudi sejam kemudian. Ada pun unsur gabungan yang terlibat di antaranya Polair Dit Polair NTT, Polair Manggare Barat, Lanal Labuan Bajo, dan KSOP Labuan Bajo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!